Ada daerah Kerawang, itu namanya Kota Tandingan, dan di Kota Tandingan itu sudah di, atau kalau kata banyak orang di sana, itu nanti bahwa ibu kota negara kita nanti akan ada di situ nantinya. Dan itu berarti ada sesuatu yang sudah dipersiapkan dekat sana, tapi tidak sudah dilihat orang saat ini. Apa namanya, lokasinya sih, kalau yang saya perhatikan, yang pernah kita datangin, kita coba ukur perubahan mataharinya itu, itu sekitar 3 km dari lokasi itu malahan ya. Jadi di lokasi itu memang ada sesuatu yang agak aneh sih, kadang-kadang matahari kelihatan bergerak vertikal ke atas di jam-jam tertentu gitu. Saya katakan sebagai wilayah yang, oh berarti ini mungkin Kota Tandingan yang dimaksud gitu. Karena dengan berjalannya keadaan, mungkin saja kan, nama wilayah itu mungkin bergeser pelan-pelan gitu. Di lokasi itu, di daerah yang saya katakan tadi, itu memang dekat Kota Tandingan, jadi Kerawang, masih agak ketimur sedikit, ketimur agak selatan. Jadi Kota Tandingan ada wilayah seperti itu. Di sana kadang-kadang kelihatan ada kendaraan mewah masuk, keluar, dan tidak bisa dilacak, itu dari mana asalnya gitu. Karena di daerah sana itu kan sangat tidak mungkin masyarakat kalau misalkan mempunyai, ya mungkin ada yang kaya banget, mungkin ada ya. Tapi masa iya sih ada yang sampai mempunyai kendaraan dengan harga yang sekian miliar gitu, kayak wilayah seperti itu gitu. Daerah yang pedesaan-pedesaan yang sangat kecil wilayahnya, di mana jalannya juga masih banyak yang baru saja dibangun gitu. Tapi mobil-mobil itu sudah dari lama lewat, sering lewat situ, cuma masyarakat nggak ngehajar gitu loh. Itu kan aneh ya, kalau di daerah yang seperti itu kan seharusnya tidak ada kendaraan seperti itu. Yang kalau misalkan ketemu mobil-mobil yang ajar gitu, dekat Kota Tandingan, Kerawang, kira-kira 3 km dari Kota Tandingannya, yang kita ini. Jadi kita tidak menemukan titik yang spesifik di Kota Tandingan, tapi begitu 3 km sebelah timur agar selatan dari Kota Tandingan, kita memang menemukan ada yang agak aneh di sana sih. Di mana di situ, kadang-kadang ketika kita lagi lewat, ada kendaraan mewah, kalau kita ikutin nggak tahu gimana, kita lupa tahu-tahu, lho kok nggak ada gitu. Nah, di Kota Kelambu juga dekat Kerawang, namanya Cede Kelambu, Kelambu itu kan artinya ditutupin, memang ada sespatu di sana kan. Jadi yang kita bicarakan ini kan sebenarnya tentang beberapa tempat yang sudah mereka persiapkan, dan beberapa tempat yang mereka pakai untuk pos markas dan sebagainya, yang saat ini tidak bisa kita lacak, kalau dengan kondisi normal gitu. Kecuali kalau kita waspada dan kita orangnya usil seperti saya gitu, jadi mana-mana bawa alat-alat yang kadang-kadang dianggap orang nggak wajar gitu, seperti pistol air gitu, baru mungkin kita lacak. Karena kalau pakai kompas atau melihat matahari, mungkin kurang ini ya, begitu matahari yang mendatar, apa kok mendatar, tegak lurus gitu, jadi bukan marabol, itu mungkin memang agak jadi kurang-kurang inilah. Kalau tidak merekam langsung, dan itu kamera dipasang setak cukup lama gitu, butuh penolok kardang yang gede. Ada beberapa hal yang kita curigai ya, jadi pertama ada dalam serat sobat kediri, ada beberapa nama wilayah yang disebutkan di situ, dan nama wilayah itu kadang-kadang tidak sama persis, tapi nama-nama itu kadang-kadang akan ada relevansinya ketika kita ubah bahasanya. Jadi di babat kediri, misalkan masih diterjemahkan menggunakan bahasa Jawa kekinian, ada yang agak kawi sedikit, tapi kalau kita cari padanya dalam samsekerta, ketemu nama desanya gitu loh. Kan ada banyak nama-nama wilayah dengan pasukan mandala yang macam-macam gitu, Seperti tentara kita yang di Indonesia saat ini, itu kan ada pasukan khusus, ada pasukan genjaka, ada pasukan kavaleri kuda putih, ada pasukan grup mawar, gitu-gitu kan. Nah itu ada pasukan seperti itu. Itu pasti akan punya ininya sendiri, secara sendiri untuk mencoba untuk memberitakan ke masyarakat bahwa mereka ada. Di sini memang kondisi mereka itu ada dua macam. Jadi mereka tidak seluruhnya ada manusia, tapi memang ya ada yang dari Ari Loko yang mereka rekrutkan. Sehingga pemberitahuan ini seolah-olah adalah hanya dari golongan mereka yang di Kajiman atau Ari Loko. Tapi sebenarnya mereka ada yang dari wilayah yang tidak itu gitu. Tapi mereka itu sebenarnya sudah masih tahu, kita ada di sini loh. Yang basisnya ini, kekuatan kita, misalkan Aji Sungguh Romantan, gitu. Ari Loko Monterogor wujudnya seperti itu. Yang paling jelas ini Pak, misalkan ada pembahasan tentang beberapa mantra. Mantra itu kan password, password itu sandi. Sandi itu kalau misalkan, mungkin bentuk bahasanya tidak mutu, tapi ya itulah sandi gitu loh. Seperti kalau kita punya di komputer, punya komputer gitu, kita bikin password, misalkan passwordnya apa, misalkan kita nasi goreng gitu. Memang, memang, memang apa namanya, namanya sandi tetap enaknya yang bikin gitu. Jadi bukan kemudian itu harus diartikan, tidak. Tapi yang terjadi saat ini adalah kebanyakan orang mencoba mengartikan sandi tersebut sampai jadi tidak ada gunanya lagi gitu. Ya seperti misalkan, apa namanya, Windows gitu. Kalau Windows itu dengan jendela sama artinya gitu, jendela-jendela gitu sama. Tapi kalau misalkan tadinya Windows, kita tekannya jendela-jendela ya nggak akan terbuka. Jadi problem pertama itu ya, jadi problem pertama itu filsafat itu sangat-sangat, menurut saya ya, beberapa hal yang saya perhatikan seperti penggunaan pusaka dan sebagainya itu rata-rata terbenturnya satu hal, bahwa ada masalah di mana kita, itu ya seharusnya sandinya diketahui masyarakat, jadi enggak, gara-gara filsafat dibelokkan sangat jauh oleh filsafat gitu. Jadi filsafat yang menurut saya paling membelokkan semuanya adalah filsafat. Jadi jangan punya filsafat, kalau mau belajar Jawa jangan belajar filsafatnya dulu, nanti akan jadi makin jauh. Ada daerah namanya Loji, ada beberapa wilayah dengan nama Loji. Loji itu dalam bahasa kita, itu artinya, dalam bahasa Jawa ya, itu artinya gedung-gedung yang besar. Nah di daerah yang dinamakan Loji, itu rata-rata kenapa malah berupa persawangan rata-rata gitu loh. Kalau tidak dekat perbukitan. Tapi, terkadang, terkadang ya, saya tidak ngomong tiap hari, karena di daerah sawah yang seharusnya tidak ada perbukitan ya, ya perbukitan agak jauh, tiba-tiba ada bayangan perbukitan gitu, atau ada perbayangan-bayangan kayak bangunan gitu. Dan ini kadang-kadang teramati, kadang-kadang enggak, dan tapi masalahnya kan seperti kasus bispahala gencana, kalau tidak bisa diinterpretasi, terus kemudian yang tidak diteritiknya ini dibahas dan tidak boleh dibahas gitu kan. Begitu juga daerah loji itu. Kalau kelihatan ada bangunan-bangunan tiba-tiba, tapi cuma beberapa detik, dianggap masyarakatnya mengigo gitu kan. Memang ada beneran, cuma masalahnya pas pada saat bocor aja, baru kelihatan gitu. Ini aja dibocorkan oleh mereka, atau memang sedang ada kesalahan dari yang jaga, garis batas gitu kan. Maka karena seringnya terlihat wilayah itu seperti itu, maka kemudian dinamakan loji. Itu tidak, tidak, tidak cuma di satu tempat. Tapi di sini dengan tempat saya, ada di arah timur, Cibubur ada daerah namanya loji juga. Itu juga seperti itu kasusnya. Kita tungguin dari waktu, ketemu malam, ketemu pagi, kita tunggu sampai mobil kita parkir cukup lama di sana, untuk ngamatin pas di tengah sawah ini, kita rame-rame kan enggak masalah waktu itu. Sampai akhirnya satu ketiga kelihatan gitu, sekitar jam setengah lima pagi. Itu penting pasang kamera, apa, handycam. Jadi kalau handycam itu kan terus-menerus nyala gitu loh. Karena kalau jebret kan, pada saat jebret itu masih ada apa enggak kan kita enggak ini. Karena itu cuma sebentar sekali. Handycam kan tempat kerekam gitu loh. Memang tidak setiap hari itu loh masalahnya Pak. Kita sedang mencoba mencari durasi waktunya itu loh. Itu gak pura. Tantar itu dalam bahasa Sansekerta artinya Gapura. Kuning itu kuning. Tapi dalam kebiasaan orang Jawa, kuning itu berarti emas. Berarti ada dantar, perlang di sana. Itu Gapura sama mobil yang lewat di daerah kota wisata ketimur. Itu kan seharusnya sudah tidak ada mobil mewah ya. Jadi mobil mewah kita akhir di kota wisata kan. Karena ya orang yang punya kendaraan seperti itu, sebenarnya levelnya memang kota wisata atau paling enggak legenda wisata gitu kan. Dari perusahaan yang di Jumur kan itu, paling timur ya. Gendara wisata. Bahkan di perumahan sebelah timurnya lagi kan itu sebenarnya enggak ini ya. Kalau Avanza masih mungkin. Atau Mungkiam, Fri itu masih mungkin. Tapi kalau Renprover keri tujuh itu sudah aneh untuk saya loh. Misalkan ada pusaka yang kita gunakan gitu. Kan tinggal kita tanya, ini dari kamu dulu pernah dipakai siapa? Dipakai di kerajaan mana? Terus buktinya apa? Kerajaannya gimana? Dan cara ngeliatnya gimana? Dia pasti akan nunjukin. Misalkan ya? Apalagi kalau bisa ketemu dengan pemiliknya gitu. Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.